selamat pagi dan shalom apa kabar bapak ibu dan seluruh sedari yang dikasih oleh Tuhan kita isus kristus semoga semuanya dalam keadaan baik dan senantiasa dalam keadaan sehat kita berjumpa lagi dalam renungan harian toraya edisi 14 Mei 2022 kita bersuka cita kita boleh kembali dipertemukan dalam renungan pada pagi hari ini renungan harian toraya pada pagi hari ini yang akan kita renungkan dari kitab wahyu pasal 11 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke 19 namun sebelum kita membaca dan kita renungkan bersama-sama mari kita minta pertolongan daripada Tuhan kita berdoa hal bapak kami yang ada dalam kerajaan surga terima kasih atas kebaikan Tuhan yang sudah boleh menonton dan menyertai serta menjaga kami dalam sepanjang kehidupan kami malam hari dalam tidur dan istirahat kami hingga pagi hari ini Tuhan kebaikan Tuhan senantiasa boleh nyata kami boleh dibangunkan dengan penuh sukacita pada pagi hari ini Tuhan Tuhan engkau memberkati kami untuk senantiasa boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan Tuhan buka hati dan pikiran kami untuk senantiasa boleh diisi akan kebenaran firman Tuhan berkati hambamu Tuhan pakai untuk menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan berkati ia agar senantiasa boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kendak Tuhan inilah doa kami Tuhan kami mulai renungan kami pada pagi hari ini dalam anak Yesus Kristus kami sudah berdoa haleluya amin wahyu 11 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-19 sangka kalah yang ke-7 nyanyian puji-pujian para tua-tua lalu malaikat yang ke-7 meniup sangka kalahnya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga katanya pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan dia yang diurapinya dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang maha kuasa yang ada dan yang sudah ada karena engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah memulai memerintah sebagai raja dan semua bangsa telah marah tetapi yang marahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu nabi-nabi dan orang-orang kudus dan kepada mereka yang takut akan namamu kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi kami maka terbukalah baik suci Allah yang di sorga dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam baik suci itu dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat amin tema renungan kita dari renungan harian toraya pada pagi hari ini yaitu mempersaksikan kekuasaan Allah bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan saksi umumnya merujuk kepada satu pihak dalam sebuah pengadilan saksi harus memberikan keterangan demi sebuah kepentingan penyelidikan secara khusus saksi diminta menyatakan sebuah kebenaran dengan demikian sebuah perkara terselesaikan dengan baik akan tetapi dalam iman Kristen saksi menegaskan sebuah makna yang serupa namun dengan penegasan yang berbeda kita dapat melihatnya dalam perikop ini di perikop berbicara tentang 24 penatua yang dengan takjib dan penuh dengan puji-pujian akan kekuasaan Allah yang memerintah dunia disana mereka tersungkur di hadapan Allah sebagai respon terhadap trompet dari para malaikat puji-pujian tersebut berisi tentang kekuasaan Allah yang sudah ada sejak dahulu kala amarah pemerintah dunia menjadi tidak berarti oleh ketika amarah Allah terjadi sementara itu Allah menghadiahi mereka yang taat yakni para nabi dan orang-orang kudus Yohanes menandaskan kepada orang percaya bahwa sekalipun mereka tengah mengalami kesulitan akibat penganyian dan penolakan di dalam masyarakat kekuasaan atau otoritas ada pada Allah di dalam Yesus Kristus yang telah ada sejak dahulu kala hal buruk apapun yang dikerjakan oleh pemegang kekuasaan dan yang orang percaya alami tidak mengubah kuasa Allah pada akhirnya Yohanes menasehatkan orang percaya agar tetap bertahan dalam kenyataan ini dengan keyakinan kepada Yesus Kristus tanggung jawab kita adalah terus menyaksikan kemuliaan Allah dan kekuasaan Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kuasa Allah akan terus berlaku dan tidak ada kuasa apapun yang dapat membatasinya bagi kita Amin mari kita berdoa Al-Baba di dalam tugas di dalam tugas pekerjaan dalam tugas pelayanan dalam tengah-tengah masyarakat pergumunan dan pertemanan biarlah senantiasa Tuhan memberkati kami kami berdoa untuk kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab rutinitas dan kegiatan perjalanan dan aktivitas kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasian Tuhan biarlah Ruh Kudus Tuhan senantiasa menonton dan melindungi kami kami juga berdoa setiap berkat yang ada pada kami biarlah senantiasa kami terima dan kami menggunakan dengan penuh kebijaksanaan pakai kami dimanapun kami berada sesuai dengan seturut akan kebenaran firman Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami dalam sepanjang hari ini Tuhan dan begitupun keesokan harinya biarlah kami senantiasa hanya terus mengandalkan Tuhan terima kasih atas waktu yang baik yang sudah boleh Tuhan sediakan pada kami pagi hari ini Tuhan kami tutup renungan kami pada pagi hari ini biarlah senantiasa Ruh Kudus senantiasa menuntun dan menyertai kehidupan kami Tuhan Yesus berkati kami semua di dalam menakmi Yesus Kristus kami sudah berdoa Haleluya Amin demikianlah renungan kita pada pagi hari ini terima kasih kepada bapak ibu dan saudari-saudari yang senantiasa tetap setia selalu mendengarkan renungan harian teraya bersama dengan kita semua di dalam channel youtube gereja atau raja jemaat betul yang mentarakan biarlah dari semuanya itu boleh membawa berkat bagi kita dan senantiasa kita semua juga terus diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Shalom